Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita menjawab lagi pertanyaan mengenai senapan angin. Sebenarnya gimana bang? Masalah senapan angin. Apakah harus kita memiliki izin? Katanya bisa ditangkap kalau bawa-bawa senapan angin. Itulah yang akan kita bahas teman-teman ya. Kita coba lihat dasar hukumnya teman-teman. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang senjata api. Apa itu senjata api? Jadi senjata api itu berarti setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasionalkan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut dan termasuk dari perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan dipasang pada alat demikian. Lalu pengertian senjata api berdasarkan dengan Ordonansi Senjata Api Tahun 1939, Juntuh Undang-Undang Daruat Nomor 12 Tahun 51 adalah satu, bagian-bagian dari senjata api. Itu dia termasuk senjata api. Bagiannya juga. Kemudian meriam-meriam dan penyembur api termasuk bagiannya. Dan yang ketiga adalah senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya. Pistol penyembelih atau pemotong, pistol isarat, demikian juga senjata api seperti alarm pistol. Pistol tanda bahaya itu. Kemudian revolver perlombaan. Senjata untuk perlombaan itu. Orang lari kan ditembakkan Tuhan. Itu termasuk ya. Kemudian pistol suar yang biasa untuk di laut. Dan benda-benda lain sejenis itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakut-nakuti. Begitu pula bagian-bagiannya. Kalau kita lihat dari pengertian senjata api sebelum adanya ordonansi nih teman-teman. Itu tadi kita sudah baca bahwa akibat perkembangan-perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar. Itu sebenarnya yang dimaksud definisi senjata api. yaitu penyebabnya adalah bahan yang dibakar atau api. Makanya disebut senjata api. Tapi di ordonansi tahun 1939 di situ disebutkan senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya. Jadi kan di sini agak rancu jadinya. Kalau dia tekanan udara berarti air sopgan senapan angin itu masuk. Termasuk yang penyebabnya tekanan per itu pun sudah jadi masuk senjata api. lalu kita lihat mengenai senapan angin ini ya. Ini diatur di Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga. Bunyinya begini ayat satunya. Jenis senjata api olahraga meliputi senjata api. A meliputi A senjata api B pistol angin atau air pistol dan senangan dan senapan angin atau air replay dan C air sopgan. Jadi menurut Perkat Kapolri nomor 8 tahun 2012 itu senjata api olahraga meliputi senjata api pistol angin atau senapan angin dan air sopgan. Nah berdasarkan ketengahuan tersebut berarti senapan angin termasuk ke dalam jenis senjata api untuk dapat memiliki dan menggunakan senapan angin untuk kepentingan olahraga seseorang harus memenuhi persyaratannya lagi. Apa itu persyaratannya? Satu, memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah perbakin. Dua, berusia paling rendah 15 tahun dan paling tinggi 65 tahun. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter serta psikologo serta psikolog. yang keempat memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengurus provinsi perbakin. Itulah persyaratannya untuk dapat memiliki dan menggunakan senapan angin ini ingat tapi di lapangan olahraga ya hanya untuk lapangan olahraga untuk kepentingan olahraga seperti menembak sasaran menembak reaksi atau berburu. Nah, kalau kita melanggar ini dikenakan apa? Dikenakan pasal seperti dengan memiliki senjata api yaitu pasal satu undang-undang darurat. Bunyinya begini barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat menerima mencoba memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Jadi kalau dilihat pasalnya itu ngeri hukuman mati teman-teman. Kemudian pertanyaannya jadi begini masa kita hanya memiliki senapan angin yang buat nembak burung misalnya bisa dihukum mati undang-undang darurat ini dibuat tahun 48 teman-teman kemudian ordinansi tentang senjata api tadi dibuat tahun 39 udah lama sekali dan yang terbaru belum ada hanya ada peraturan kapolri tadi yang merujuk juga kepada undang-undang darurat dan ordinansi tahun 39 ini banyak tentang ini banyak menjadi pro-kontra ada orang merasa bahwa dengan memiliki senapan angin itu wajar saja yang penting tidak yang penting kalibernya kecil misalnya tujuannya untuk berburu monyet atau berburu atau menjaga kebunnya dari hewan liar maksudnya bukan untuk membunuh manusia jadi masalah jadinya dengan undang-undang ini tadi tapi kita pun masih banyak lihat di kampung-kampung di desa-desa banyak orang memiliki senapan angin bahkan ada yang dirakit untuk kepentingan menjaga kebunnya dari gangguan binatang buas saya rasa tentang ini perlu di perbaiki undang-undangnya yang lebih masuk akal lebih tegas kecuali untuk senjata api senjata api sungguhan senjata api sebagaimana dimaksud peraturan yang lama bahwa senjata api itu adalah berkaitan dengan pembakaran apilah kalau sekarang kalau di ordonansi dan peraturan kapolnya termasuk kalau di ordonansi itu kalau di ordonansi tahun 1939 termasuk yang diakibatkan tekanan gas tekanan angin bahkan tekanan per yang mengeluarkan proyektil pun sudah termasuk senjata api padahal tidak ada apinya tapi itulah dia teman-teman saran saya kalau Anda ingin memiliki senapan angin tetap sajalah lebih baik urus izinnya seperti tadi barangkali Anda ingin membawanya untuk berburu ada rajia di jalan jadi Anda bisa menunjukkan legalitasnya walaupun sebenarnya ini pro-kontra ya teman-teman ya tapi mudah-mudahan pemberitaan kita segera memperbaiki peraturannya dibuat lebih jelas lagi jangan peraturan zaman dulu tetap dipakai sampai sekarang negara kan sudah maju sudah zaman digital ya kita tetap bersama Bang Meni kita belajar hukum mudah-mudahan ini menambah wawasan kita tetap semangat jauhkan diri dari masalah Assalamualaikum berjuah-juah kita kerina selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati